Jalan pernikahan dengan Glenn Arlinski, Chelsea Olivia justru harus menghadapi ujian baru. Iya, baru-baru ini seorang mencetak namanya untuk kepentingan bisnis di dunia maya. Mereka memanfaatkan ketenaran artis untuk menjual produknya. Kekasih Glenn Arlinski ini mengakui akun Instagram miliknya di-hack seseorang untuk kepentingan bisnis si pelaku. Orang yang tidak tahu kan menjadinya Chelsea Olivia menipu gitu ya. Padahal kan itu sama sekali bukan saya gitu kan. Sekali lagi saya tegaskan sosial media yang benar-benar asli itu hanya Instagram, Twitter, udah ya. Instagram dan Twitter saja sama periskop gitu. Yang lainnya semuanya palsu. AS, SM, apalah-apalah itu semuanya palsu. Hal serupa juga dialami presenter Melanie Ricardo. Istri dari Tyson ini tidak menyangka kalau akun Facebook miliknya juga di-hack oleh pelaku. Mereka mikirnya memang itu adalah saya gitu. Dan kok kalau sampai ada orang benar-benar nanti anaknya atau apa jadi korban dari Fedofil dan segala macem. Akhirnya kan saya juga punya tanggung jawab di dalamnya karena menggunakan nama saya. Pemalsuan akun di sosial media tentu merugikan berbagai kalangan. Hal ini juga dirasakan oleh Melanie Ricardo dan Chelsea Olivia. Kedua selebriti ini sepakat agar si pelaku menyadari kesalahannya. Kok jahat gitu loh maksudnya menipu banyak orang. Mungkin kalau saya sih saya marah karena banyak teman-teman di luar sana yang kena tipu sama dia. Tapi saya lebih sedih dan lebih marah karena orang di luar sana yang gak begitu mengerti jadi tertipu dan jadi korban gitu. Dan korbannya tuh puluhan bukan lagi hanya satu dua orang tapi puluhan gitu. Dan ini adalah korban yang sama gitu. Saya pun tadi sempat nanya sama Glenn apa nih yang bisa saya lakuin buat mereka untuk stopin si Rosyana ini gitu. Jadi saya ya gak tau ya harus berbuat apa gitu. Tapi kita akan proses. Pasti kita akan proses supaya ini tidak berkelanjutan di kemudian harinya. Aku belum sampai melaporkan karena aku udah warning sama orangnya orang laki-laki ya. Terus aku bilang kalau misalnya masih terus dilanjutin artinya saya mbarat kusmi. Dia karena kan mau message ke orang-orang. Dia message direct-direct ke setiap orang gitu untuk kirimin foto dan segala macam. Dan dia pernah katanya secara personal dulu gitu. Yang mengatakan bahwa dia itu adalah aku. Ya kalau misalnya tidak diberhentikan kan dia pasti akan terus menerus menipu banyak orang. Tapi buat orang lain juga harus hati-hati juga. Ya hati-hati jangan gampang percaya, jangan gampang searching nama aku terus and then percaya kalau itu aku asli gitu kan. Jadi bener-bener jangan gampang percaya.